Halo anak-anak pintar kelas 9 apa kabarnya pada kesempatan ini Pak Mul mau ajak kalian untuk belajar bangun ruang sisi lengkung tapi tidak untuk mengerjakan angka A, memasukkan angka-angka ke dalam rumus jadi Pak Mul akan lebih condong ke membahas bangun ruang ini jika dipotong, diiris atau dibelah seperti apapun jadi kita punya 3 ya ada tabung, kemudian kerucut dan bola dan kesemuanya itu akan menjadi rumit ketika dia diperlakukan dengan yang bermacam-macam lah ya kita lihat, kita mulai dari tabung tabung kita sudah punya rumusnya nih luas permukaan, kemudian volumenya sudah ada lalu ketika tabung itu dibelah menjadi seperti ini nah, kasusnya adalah nanti benda ini akan berbentuk padatkah atau tidak padatkah kemudian bisa dibayangkan bahwa bangunan ini biasanya ada di pelabuhan-pelabuhan ya ada di pinggir-pinggir pantai supaya untuk menghempas udara pantai yang kencang maka dia dibuatlah bangunan yang setengah tabung nah, sekarang misalkan kita bicara tentang sebuah hal yang real kita anggap saja yang ini kita sebut saja ini benda padat oke benda padat maka luas permukaannya adalah yang bagian luar itu adalah selimut tabung dan setengah alasnya ya berarti ini kita tinggal menambahkan angka setengah kali ini kita tuliskan ulang ya boleh langsung di tes gitu 2 P R dalam kurung R plus T begitu ditambah nah ini ya ditambah potongannya itu kita bayangkan disini seret begitu ya ke bawah ke bawah lalu ke sini berbentuk apa dia bukan jajar genjang tetapi dia berbentuk persegi panjang berarti kita akan tambahkan luas ya persegi panjang oke nah nanti yang akan menjadi panjangnya adalah tinggi yang akan menjadi lebarnya adalah diameternya ya itu untuk kasus pertama lalu kasus yang kedua nanti kita akan bicara ini ya tidak padat atau kosong boleh ya nah kita singkat saja LP ya luas permukaan kalau dia tidak padat artinya nanti dia akan berada di mana kalau dia berbentuk bangunan berarti alasnya itu kan tanah atau lantai bukan bahan yang digunakan mungkin rangka baja atau apapun artinya kalau kita ditanya luas permukaan berarti kita hanya akan mengatakan setengah luas permukaan yang utuh nah gitu ya nah seperti ini saja sudah tidak usah ditambah dengan luas persegi panjang karena dia hanya bagian luarnya saja alasnya berbentuk tanah lalu bagaimana dengan volume volume berarti hanya dikatakan sebagai setengahnya saja ya setengah volume tabung kita boleh tulis setengah volume tabung boleh untuk pemahaman kita lalu boleh dituliskan juga setengah PR kuadrati ya kemudian yang ini volumenya sama ya tetap tidak berubah jadi setengah volume tabung nah sama lalu kerucut 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 nah kalau kerucut misalkan dia hanya dipotong satu dua ya ini bekas potongannya ya itu terbayang tidak jadi bekas potongannya itu berbentuk menjadi segitiga sama kaki ini alasnya ini adalah diameter ya ini sebagai S atau sisi miringnya ini juga sebagai S nah kemudian ditanya luas permukaan nah ini luas permukaannya berarti kasusnya sama dengan yang di atas tadi ya kita tuliskan ini utuh ditambah dengan setengah ya PR R R plus S ditambah ini luas segitiga sama kaki gitu ya oke terus volume karena setengah ya hanya setengah setengah volume kerucut nah seperti itu oke lalu ini kita sebut sebagai benda yang padat nah kalau dia misalkan tidak padat dia tergantung mana yang tidak berisi atau mana yang tidak memiliki permukaan misalkan dia sebagai alasnya atau alasnya ini setengah lingkaran atau mungkin dia posisinya tertidur berarti yang tidak ada adalah dua segitiganya jadi kasusnya tergantung keinginan soalnya dia mau seperti apa ya jadi dia harus ke ke arah yang real ke arah yang nyata oke lalu kita hanya akan mengatakan dari sesuatu yang real itu nah sekarang ke bola nih bola pada dasarnya bola ini kenapa dia 4 PR si bola ini kalau dia kamu bayangkan ada jeruk dengan diameter yang sama sebuah bola ini luarnya itu luasnya adalah 4 kali luas lingkaran ya 4 kali luas lingkaran jadi luas permukaan ini sama dengan 4 kali luas lingkaran ya seperti itu maka ketika ada bola yang dipotong begini ya ini kan setengah bola kita sebut saja sekarang yang padat untuk yang kasus yang padat dulu ya jadi luas permukaannya yang bagian luar ini kan setengahnya ya setengah bola setengah bola berarti boleh dituliskan menjadi 2 kali luas lingkaran oke lalu ditambah yang bekas potongannya ini itu adalah 1 luas lingkaran jadi bisa dituliskan menjadi 3 kali luas lingkaran boleh ditulis menjadi 3 kali luas lingkaran kemudian volume volume berarti hanya cukup dituliskan ditambah menjadi setengah volume bola oke ok ok ok